Intro Dengar tadi peluit babak kedua telah dibunyikan oleh wasif sebagai pertanda kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua kedepan ada penjaga gawang disana 17 artuna menguasai bola sudah disana namun masih ada bag pertahanan Benny disana kedepan Benny tadi pada pausan maksudnya bali artuna menguasai bola order 8 disana reki reki bermain-main disana kita lihat sama pausan kembali kepada reki reki kedepan reki masih dibayang-bayangi oleh bebek dari mandalo namun tembakan reki masih belum mampu menemui sasaran yang dituju dan di kedepan PSM menguasai bola bayang-bayang oleh Ari disana ada Eko pemain yang baru masuk tadi mencoba membantu PSM lemparan ke dalam jadi perebutan disana artuna menguasai bola artuna ke depan tadi Pardy tadi ke depan maksudnya adit masuk kami ke depan jadi duel udara Pardy disana murus 9 menguasai bola dari PSM dari sisi kanan PSM nyerang luah bola ke depan namun masih ada benteng pertahanan dari artuna ke depan Sutinga masih membentur pemain dari artuna kembali artuna menguasai bola reki disana reki reki nomor 9 yang bayangi disana Eko Eko ke depan Eko ke depan kembali Reki yang dituju kembali terjadi perebutan bola terlalu kencang lemparan ke dalam PSM setnya tadi kepada nomor 9 namun bola dikuasai oleh artuna ke depan saja tidak mau mengambil risiko ada pausan disana berduel udara disana kembali bola duel udara PSM menguasai bola disini Suting kuat Suting kerasa dimengarah memang namun dengan sigap penjaga gawang dari artuna disana selamatlah gawangnya sampai saat ini isi oi isi oi tendangan sudut ke depan masih ada penjaga gawang disana amun hampir saja tadi kita lihat omor 4 dari PSM disana paril kita lihat coba ke depan bali eni kuasai oleh artuna disana dedy deki masuk kami eko eko langsung masuk bola eko terjadi di pelanggaran disana nomor 2 dandy disana masih berkompromi mereka disana siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini apakah eko can kita lihat disana pagar hidup juga telah disiapkan oleh penjaga gawang ke depan can namun sundulannya masih belum mengarah tadi PSM menguasai bola pemain mereka disana disini lapangan tengah dan 14 pada nomor 9 yang dituju dan masih 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 membentur benteng pertahanan PSM menguasai bola masih disana Artuna disana kartu kuning yang pertama untuk Artuna nomor 17 disana kita lihat Alan melanggar salah satu pemain dari PSM bersiap 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 disana kita lihat Anto Anto mengambil ancang-ancang apakah mampu memanfaatkan peluang amas ini Anto ke depan Anto namun masih jauh dari sasaran yang dituju masih aman tentu kipar gawang yang dijaga ketat oleh jaga gawang dari Artuna ke depan keluar bola Rudi disana tadi lemparan ke dalam Artuna ke depan Can maksudnya Can Can disana kita lihat terjatuh kembali Eko empatnya mengambil ancang-ancang disana mengambil tendangan bebas yang kesekian kalinya apakah mampu diciptakan menjadi sebuah gol ke depan Eko namun dari kejauhan kita lihat disana ada Reki coba menyundul namun terlalu kencang bolanya sehingga meninggalkan lapangan PSM mengasai bola bermain-main mereka di lapangan tengah disana ke depan maksudnya kembali shooting namun masih jauh dari sasaran yang dituju Mas Dian disana Artuna ke depan saja tadi back pertahanan ya masih terjadi perebutan disana Artuna masih menguasai bola Ari 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 disana berjatuh dia tendangan bebas Artuna ke depan saja tadi Pardi siapa yang dituju Eko disana Eko Eko sendirian Eko sendirian namun masih mampu kembali kembali lagi Artuna Artuna mengatur serangan dari nomor 16 disana ke depan namun kembali gagal Adit sudah berhadapan tadi Eko dengan penjaga Gawang namun dengan sigap penjaga Gawang sudah tertutup dengan sempurna ruang tembak dari Eko namun berhasil menggagalkan kembali Artuna Artuna mengatur serangan ada Can sendirian Can mencoba men-suit bola namun masih belum membuahkan hasil PSM duel udara lapangan tengah Mas Dian disana ada payat bermain-main disana Mas Dian kembali lagi Mas Dian Mas Dian 17 disana Ari ke depan pada siapa yang ditujuh ada 14 disana kita lihat Anto bali berupaya Artuna menguasai bola Artuna menguasai bola tadi pertemannya Can sendirian disana Can Can kembali Can mampu 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 merubah kedudukan Artuna 1-0 dengan selebrasi khas dari permainan yang kita lihat tadi merubah kedudukan 1-0 untuk Artuna Pulau Lemukutan yang dicetak oleh Can tadi masih penjaga gawang disana kita lihat kembali Artuna mengatur serangan jadi perebutan disana pelanggaran kita lihat disana tadi Adit terhadap Mas Dian Ari disana belancang-ancang Ari kedepan Ari kepada 14 yang dituju disana namun masih melebar bola 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 liar tadi masih belum mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Angku kehadapan si Artuna menguasai bola dari jadi perebutan di sana ada Ari Ari namun dipersalahkan disana ada Reki tadi yang melanggar BSM tendangan bebas untuk yang kesekian kalinya ada Ari disana mengambil ancang-ancang memanfaatkan peluang ini Ari ke depan dan masih terlalu liar bola bagi penjaga gawang sempat terlepas tadi medis tim dipanggil untuk melihat kondisi dari penjaga gawang tadi yang beberapa kali berjibaku menyelamatkan gawang ya kita lihat masih tergeletak disana bakal mampu masih melanjutkan pertandingan aman kita lihat penjaga gawang disana tendangan sudut itu PSM itu PSM antul antul ke depan antul antul ya gol 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 salah satu pemain tadi tadi ada paril kalau tidak salah kami tadi berhasil memanfaatkan bola sudut yang diantar oleh Anto dia mampu merubah alur menuju ke gawang namun mampu diselamatkan tapi bola masih laju kencang satu sama diciptakan oleh Faril tadi menyamakan kedudukan PSM kembali PSM mengatur serangan Ari ambil ancang-ancang Ari ke depan ke depan Ari masih PSM mas Dian mas Dian sendirian mas Dian bayang-bayang oleh pemain Artuna mas Dian sendirian disana maksudnya kepada Anto tadi namun terlalu kencang bolanya memang susah juga mengontrol bola dalam kondisi lapangan kembali PSM menguasai bola jadi perebutan disana ESM masih ada benteng pertahanan disana mas Dian enggak enggak sendirian enggak mampu disave dengan sempurna diamankan bolanya oleh back disana mas Dian sendiri ya mas Dian dibayang-bayangi oleh pauzan lemparan ke dalam Tuartuna reki namun masih dipatahkan kembali PSM mengatur serangan dari sisi kiri disana angga angga ke depan namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang karena memang posisi bola jauh dari sasaran Alan ke depan Alan umur 2 disana back pertahanan Dandi disana tidak mau mengambil risiko membuang bola lemparan ke dalam untuk Artuna shooting namun hampir saja kita lihat dibiarkan bebas berdiri sendiri tadi kita lihat pemain dari Artuna namun masih belum mampu menemui sasaran PSM menguasai bola pendirian disana kepada temannya di depan pergantian pemain PSM masuk NOB nomor 19 keluar payat nomor 9 dimasukkan NOB ini untuk menambah daya serang dari sisi sayap kita lihat NOB PSM menguasai bola tembakan luar biasa kita lihat dari pemain nomor 14 disana ANTO kembali merubah kedudukan PSM jadi 2-1 disana tembakan dari jauh berkali-kali bola dari dekat masih belum mampu dimanfaatkan oleh ANTO namun satu tembakan terarah terukur dipertontonkan tadi mampu merobek Gawang Artuna yang kedua kalinya ke depan PSM menguasai bola penuhnya tadi penjaga Gawang ke depan saja kepada siapa yang dituju Artuna menguasai bola ada Pardi tadi terjadi pelanggaran disana kita lihat Ari kartu kuning Ari disana kita lihat tadi pelanggaran Ari disana mendapatkan hadiah kartu kuning dari Wasid kita lihat bersiap-siap reiki nampaknya disana atau Pardi disana ke depan masih belum menulis sasaran pergantian pemain Artuna Lemukutan EN masuk nomor 4 Pauzan keluar nomor 15 kembali kita lihat disana Kendangan Gawang PSM dan di kedepan Mas Dian bermain disana ada Rudy 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 kedepan La Ode Wali Reiki Reiki maksudnya tadi lemparan ke dalam untuk PSM oh ternyata berada di dalam lapangan main PSM tadi lemparan ke dalamnya Ari Ari siapa yang dituju pergantian pemain Artuna dari Pulau Lemukutan masuk Anjas nomor kostum 1 keluar wawan nomor kostum 30 penjaga gawang pergantian pemain tadi dilakukan penjaga gawang kembali langgaran tadi EN terhadap salah satu pemain dari PSM Pardi disana Pardi kedepan Pardi pada La Ode membantu menyerang disana Mas Dian Mas Dian kedepan Mas Dian maksudnya pada siapa yang dituju masih Mas Dian Mas Dian pada Pak Ode Artuna menguasai bola namun tidak mau mengambil risiko disana kita lihat Rudy buang saja bola main yang baru masuk bali PSM mendapatkan tendangan bebas sekian kalinya Dandi disana kedepan Dandi bali tadi perebutan disana iya kita lihat dipersalahkan tadi adit bang masuk dalam bang nanti Odin Odin main masuk dalam tendangan bebas PSM disana kedepan namun masih belum mampu dimanfaatkan dengan baik peluang tadi kita lihat disana angga yang berkali-kali untuk mencoba menjebol gawang namun masih belum mampu bali bola tinggalkan lapangan lemparan ke dalam PSM mas dian disana mas dian iya kita lihat mas dian disana protes yang dilakukan dapat ganjaran kita lihat disana artuna mengatur kembali serangan terperangkap opsai dapatkan kartu kuning dari PSM nomor 2 disana dandi kita lihat disana PSM mengatur kembali serangannya ke depan kepada siapa yang dituju terjadi duel udara disana jadi banggaran disana nomor 19 nopi kembali artuna lewat back handle mereka mencoba mengatur serangan kembali ke depan namun masih ada pemain PSM disana Ari mencoba mengamankan bola Ari Angga 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 disana Angga dan Ari sama-sama mendapatkan kartu kuning kita lihat tadi Angga nomor 5 dari PSM Ari nomor 6 dari Artuna pergantian pemain masuk Heru nomor 7 keluar Ari nomor 6 dari Artuna Lemukutan kita lihat Ari yang baru saja dapatkan kartu kuning tadi ke depan Artuna mengantar bola adalah Ode membantu disana membantu daya gedor serangan Chan berebut bola disana dengan Faril tampaknya Chan berletak lapangan medis tandu dari Manetia tandu dipersilakan menang silakan Anetia yang berada di sisi kiri sisi kanan di semua sisi untuk merapat membantu menandu mengangkat salah satu pemain Artuna Chan kapten tim pada sore hari ini yang sudah mencetak satu gol tadi untuk Artuna namun kondisinya saat ini kita lihat masih merengis kesakitan kembali kita ke lapangan hijau Artuna mengatur serangan disana sendirian nomor delapan tadi kita lihat ada reiki namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan Paudin 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 pemain usir ya ke dalam Laode Laode disana dipersalahkan duel tadi dengan salah satu pemain PSM ada Hanto Hanto ke depan Hanto masih ada Laode kembali mengatur serangan bola terlalu masih laju bola ada N N ke depan reiki sendirian disana Sud oleh Adit tadi namun masih belum mampu merubah kedudukan sampai saat ini kita lihat perebutan bola atas disana PSM bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Artuna Adit disana Adit ke depan pada siapa yang dituju bermain tadi namun masih saja bola meninggalkan lapangan terjatuh 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 kita lihat disana En bola juga sudah meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Artuna disapu disapu saja oleh Faril tadi Eko namun bola terdahulu meninggalkan lapangan tadi lemparan ke dalam untuk PSM jadi perebutan disana Pardi tadi balik kita lihat Pardi coba menempatkan posisi bola untuk menjadikan peluang ini menjadi sebuah peluang emas apakah mampu menjadi peluang ke depan lepas lepas disana sudah terlebih dahulu terpancing offside kita lihat disana Hakim Garis mengangkat bendera dan juga salah satu pemain dari PSM kembali persiapkan tandu medis medis panitia medis panitia nomor dua kita lihat disana Dandi tergeletak masih ke depan kita lihat temparan temparan ke dalam Martuna pemain yang baru masuk tadi kita lihat si memain-mainkan bola padalah Ode maksudnya PSM anggah 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 masih anggah bermain-main anggah masih ada benteng pertahanan kita lihat disana terhadap parding yang kembali menyelamatkan aksi individu dari anggah lemparan ke dalam terjadi perebutan disana di lini tengah masih disana ada Herli masih Herli En la Ode disana Eko terlalu kencang bola dari PSM lemparan ke dalam iya masih mampu sundu luleng back pertahanan ada Benny disana dari Artuna lemparan ke dalam kembali untuk PSM ke depan dia pada siapa yang dituju ada 17 disana La Ode La Ode tidak mau mengambil risiko terjadi tadi perebutan di area menjaga gawang lemparan ke dalam untuk PSM kita lihat disana bersiap siap salahkan tadi mengganggu pergerakan menjaga gawang nampaknya salah satu pemain PSM sehingga mengakibatkan tendangan bebas kembali diambil oleh Pardi disana Pardi ke depan Pardi kepada siapa yang dituju skor 2 1 untuk PSM pada sore hari ini yang berhasil mengamankan satu tiket menuju babak 32 besar pada seluruh pemain yang berada di lapangan kami ucapkan terima kasih kepada kedua tim pada sore hari ini yang telah memberikan tontonan terbaik untuk yang hadir di lapangan sepak bola Garuda Pasca Desa Sungai Pangkalan satu ini skor 2 1 untuk PSM A atas Artuna dari Pulau Lemukutan PSM berhasil mengamankan satu tiket menuju babak 32 besar terima kasih Terima kasih.